Pancasila bukan hanya soal pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia, tapi juga sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra MPR, El Nino Mohi, kepada Kedai Pena.com belum lama ini. Pancasila ini kan adalah bukan hanya soal pedoman dan juga pegangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, tapi Pancasila juga adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara ini. Ya, pengejauhan tahannya ke bawah itu adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, tetapi keadaan sekarang ini, di banyak Undang-Undang kita tidak lagi menyertakan kata Pancasila dalam konsideran pengambilan keputusan Undang-Undang. Ini menurut kami bermasalah, walaupun dia hanya redaksional, tapi itu penting. Simbol kata Pancasila mestinya ada di semua Undang-Undang yang ditelurkan oleh DPR. Ya, minimal di awal-awal itulah. Di kata penyimbang sila kemanusiaan yang ada dalam Pancasila. Itu mestinya ada, tapi kan sekarang tidak ada. Meski demikian, ada hambatan dalam melakukan itu. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ternyata tidak ada keharusan menulis Pancasila sebagai pertimbangan menyusun Undang-Undang. Nah, kalau untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan nilai-nilai Pancasilanya yang kita pertahankan, nilai-nilai luhur yang ada di bangsa ini yang kita pertahankan, itu kalau sebagai perdemang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya mestinya Pancasila ada di semua Undang-Undang yang dihasilkan oleh pemerintah bersama-sama DPR. Dan simbol-simbol itu juga menjadi penting. Walaupun dianggap bahwa itu sudah otomatis bagi sebagian orang, walaupun tidak ditulis, tapi bagi kami, ditulis itu penting. Dan tidak ada samanya kan untuk menuliskan dikonsideran menimbang sila Pancasila. Tidak ada masalahnya. Tapi kan sekarang kan, ya kita belum begitu. Karena memang ada peraturan, ada Undang-Undang P3 mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah membuat format Undang-Undang, formatnya seperti apa, dan ternyata di situ tidak ada keharusan untuk menuliskan Pancasila. Ia pun menyampaikan poin penting perubahan agar Pancasila menjadi konsideran dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kalau mau perubahan yang kedekat, ya Undang-Undang P3-nya direvisi dulu supaya format Undang-Undang yang kita hasilkan minimal ada kata Pancasila dikonsiderannya. Setiap Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah, itu tetap harus ada kata Pancasila dikonsideran. Ya, cuma dengan mengubah Undang-Undang P3-nya saja. Demikian, tim Liputan memberitakan.